Rp349 triliun itu apa yang terjadi? Belum ada, Pak. Kita belum tahu. Tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada Rp349 triliun transaksi mencurigakan, tapi seterusnya nggak ada apa yang harus dilakukan. Yang lebih penting adalah bagaimana penetak hukum, polisi, jaksa, KPK, dan juga BPNS, itu menyelidiki apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh BPA TK di ruang yang semestinya. Apa yang maksud saya ruang semestinya adalah dalam proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton!